Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Baru-baru ini, sebuah perusahaan kendaraan roda 4 SAIC GM Bullying yang berasal dari China meluncurkan sebuah varian mobil listrik bernama Wuling Hongguang Mini AV Pertama kali dikenalkan ke publik pada 2020, mobil dengan tampilan mungil dan menarik tersebut rupanya telah menguasai sebagian besar wilayah pasar industri otomotif di China Wah, sepertinya minat masyarakat mulai bergeser nih Magenters dengan mengusung tagline Small on the outside, big on the inside Kira-kira apa sih keunggulan yang dimiliki oleh Wuling Mini AV ini? Kalian juga penasaran bukan? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut baru diluncurkan, mobil mini anti hujan ini bikin ogah naik motor versi dari Magenta Automotive Small on the outside, big on the inside Nah, sebelum kita masuk dan cari tahu soal spesifikasi serta keunggulan dari Wuling Mini AV Yuk kita cari tahu dulu nih makna dibalik tagline mereka Yang simple namun unik ini Small on the outside Yang berarti kecil dari luar Secara khusus Magenters merujuk pada ukuran mobil ini Yang terbilang saat kecil dan juga mungil Ukuran ini pun didesain agar Wuling Mini AV menjadi alternatif atau pilihan utama bagi masyarakat perkotaan yang melakukan mobilisasi sehari-hari Yang mengingat kondisi perkotaan yang lumayan ramai ya Dengan banyak mobil besar Wuling Mini AV ini hadir menawarkan ukuran yang jauh lebih kecil agar bisa bergerak lebih gesit dan cepat di antara banyak kendaraan lainnya Big on the inside yang berarti besar di dalam secara tersirat mengatakan bahwa meski memiliki ukuran yang kecil mobil ini memiliki manfaat yang berpengaruh besar juga Salah satunya seperti yang sudah disebutkan tadi dimana Wuling Mini AV didesain khusus untuk membantu masyarakat perkotaan agar lebih mudah, cepat dan pastinya dalam biaya yang cukup hemat Namun sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru dari channel ini Tinggalkan BBM pakai baterai Wuling Mini AV Magenters adalah sebuah mobil bertenaga listrik yang digerakkan oleh tenaga baterai Mobil ini pun hadir dengan dua pilihan baterai Ada 9,2 kWh dan ada juga yang 13,8 kWh Alasan utama mengapa perusahaan SI EJJM Wuling menciptakan inovasi demikian selain untuk memudahkan mobilisasi penduduk-penduduk kota adalah tentunya agar bisa menghemat BBM Itu yang pertama ya Yang kedua, sebab mobil ini dikhususkan untuk berkendara di perkotaan Maka penggunaan mobil berdaya baterai ini adalah solusi yang tepat untuk turut membantu mengurangi polusi udara Waduh, benar-benar sangat berkontribusi baik nih untuk lingkungan sekitar kita ya Magenters Kemudian, untuk kekuatan baterai tersebut mobil listrik ini pun diperkirakan dapat digunakan untuk menempuh jarak sejauh 150 hingga 200 km dengan sekali pengisian penuh Hal lain yang menarik ialah baterai mobil ini pun telah dibekali teknologi tahan air Jadi, tidak memungkinkan terjadi konslet atau kerusakan listrik apabila terkena air hujan dan lain sebagainya Baru kali ini kan, dengar ada mobil anti hujan? Hahaha Tenaga dan Performa Mobil Magenters berbicara mengenai tenaga dan performa dari mobil ini tentu kita tidak bisa membandingkan dengan mobil umum di pasaran yang secara postur jauh lebih besar dan menggunakan tenaga yang bahan bakarnya minyak Namun, jika kita bandingkan di kelasnya dengan mobil sejenis lainnya hasilnya mungkin akan lain Menyesuaikan ukuran dan tenaganya tingkat kecepatan wheeling mini EV dibatasi pada angka maksimal 100 km per jam Dengan maksimal kecepatan tersebut mobil ini pun kabarnya juga mampu menghasilkan daya 27 HP dengan torsi maksimum 85 Nm Untuk ukuran, mobil listrik menggunakan baterai Magenters ini merupakan mobil dengan fitur dan performa terbaik Mobil sejenis seperti C++ saja hanya memiliki daya maksimum 9,2 kWh dan menghasilkan 12,3 HP dan torsi maksimalnya pada angka 56 Nm Kecepatannya pun bisa dibilang masih jauh ya dibandingkan wheeling mini EV yaitu hanya dibatasi pada 60 km per jamnya Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mobil ini pun memiliki performa terbaik dan unggul di kelasnya Sudah siap membelinya? Desain eksterior dan interior mobil Dari luar Magenters, wheeling mini EV ini memiliki panjang 2.917 mm Lebarnya 1.493 mm Tingginya di angka 1.621 mm serta jarak sumber rodanya sebesar 1.940 mm lagi dan lagi dalam hal ini meski tidak terlalu berselisih cukup jauh namun mini EV sedikit lebih unggul dibandingkan rivalnya Toyota C++ karena ukurannya yang kecil ya secara tampilan luar, mobil ini pun cenderung seperti kubus Bumper depannya juga tidak terlalu panjang dan dinominasi oleh pola garis lurus serta tekukan yang membuatnya agak terlihat kaku dan juga klasik Selain itu, hampir 60% komponen penyusun mobil listrik ini adalah baja Dalam sektor keamanannya sendiri bahan baja yang mendominasi membuat mobil ini pun memiliki daya tahan cukup tinggi terhadap penturan Sementara itu, keempat rodanya juga terbilang sangat kecil disesuaikan dengan ukuran mobilnya Kembali ke komposisi yang serba minimalis tersebut memungkinkan mobil ini pun untuk bergerak gesit dan juga lincah di jalanan Berpindah nih kepada bagian interiornya Secara keseluruhan, kapasitas mobil listrik ini pun hanya muat untuk 4 orang termasuk sopirnya Kursi bagian belakang pun bisa dilipat sehingga bisa memperluas bagasi untuk keperluan menyimpan barangmu Selain itu, di belakang juga terpasang lho dua pengait kursi keselamatan anak atau isofik Bagaimana maga yang terus kulang apa lagi coba? Kayaknya udah mantep ya Estimasi Harga Huling secara resmi memang belum mengumumkan kapan mobil listrik sejenis ini akan masuk ke Indonesia Padahal di negara asalnya sana, mobil ini pun menjadi terlaris lho Tapi kabarnya, mobil ini sudah masuk lho di Indonesia Magenters Cuma informasinya belum jelas aja ya, kita tunggu saja Jadi gak menutup kemungkinan kok kalau mobil ini akan mendulang kesuksesan yang sama di Indonesia Kita doakan saja nih Magenters agar bisa segera menaiki Huling Mini EV di negara kita Nah, untuk Magenters semua nih, barangkali tertarik ingin membelinya bisa mulai nabung dari sekarang ya Di China, harga mobil listrik ini pun dibanderol seharga 28.800 sampai 38.800 yuan atau setara 60 hingga 70 juta rupiah Tapi belum termasuk pajak lho Wah, sebenarnya jika kita bandingkan dengan Toyota C++, harganya jauh lebih murah nih Bahkan bisa dikatakan kalau Huling Mini EV ini lebih recommended Karena di berbagai aspeknya lebih unggul daripada Toyota C++ Meski harganya yang cukup murah Dengan harga super miring dan ukuran mobil serta segala keunggul yang ditawarkan Gak menutup kemungkinan juga para pengguna sepeda motor akan beralih ke mobil listrik Ya gak nih Magenters, kalian bagaimana? Bagaimana Magenters, Mung Laika beralih minat untuk memiliki mobil listrik juga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Share pendapat menarikmu di kolom komentar Mari membangun Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya